FGD tersebut menghadirkan beberapa naras sumber yang menjadi pembicara untuk suatu pembahasan bersama. Ini merupakan salah satu konsen KPID sumber untuk terus memaksimalkan konten lokal oleh televisi berjaringan. Selain itu, presentasi program lokal ini bisa memberikan rapor untuk KPID. Program lokal televisi nasional ini perlu dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sumber. KPID berharap televisi berjaringan harus serius mengemas konten lokal dengan jumlah 10 persen dengan memaksimalkan program lokal seperti mengangkat budaya lokal dan informasi-informasi daerah yang dibutuhkan masyarakat sumber. Selain itu, KPID menganjurkan agar TV berjaringan yang induk jaringannya berada di Jakarta agar berkomitmen dengan apa yang sudah disampaikan KPI Pusat untuk sesuai dengan yang disiarkan di daerah. Itu kan kewajiban TV berjaringan itu 10 persen. Tapi kalau seandainya ada lembaga penyiaran TV berjaringan yang tidak memenuhi, KPID bisa memberikan sanksi teguran tertulis sampai tahap dua kali. Tapi kalau masih tidak menayangkan 10 persen, maksudnya tidak memenuhi, itu kan bisa juga tiguran itu kita tingkatkan. Misalnya menggunakan durasi tayang, atau juga menghentikan. Kalau kita kan tetap mengawasi intensif ini secara fungsi, KPID tetap membantau, mengawasi setiap waktu. Lembaga yang lebih banyak kita akan membantau. Maka disitulah kita temukan hasil, hasil pantauan bahwa masih ada, bahkan masih banyak TV berjaringan yang belum memenuhi konten 10 persen. Ya, memang kalau dilihat dari Undang-Undang 32 tahun 2002, filosofi dasar dari Undang-Undang itu adalah diversifikasi of content. Nah, implementasinya adalah konten lokal di setiap TV berjaringan. Atau mungkin popularnya TV nasional. Nah, kalau kami melihat memang di Sumatera Barat ini, khususnya Padang, itu belum ada yang mencapai 90 persen. Ya, terolah kalau kita membuat average atau rata-rata masih sekitar 50-60 persen. Nah, oleh karena itu memang harus ditingkatkan oleh TV berjaringan. Namun memang, selaku regulator kita bukan hanya bisa memaksa, tapi kalau bisa mengkolaborasikan TV berjaringan dengan Pemprov, kampus lokal atau PH lokal agar adanya konten-konten lokal. Ya, konten lokal ini kita perlukan pertama bagaimana Provinsi Sumatera Barat itu bisa booming di Nusantara. Minimal itu nasional, keperlu sampai ketika internasional. Karena memang dari sisi anggaran sebenarnya kita cukup lemah. APBD kita itu hanya 7,4, tidak sampai 5 persen yang bisa kita arahkan untuk kegiatan promosi daerah. Nah, tentu promosi daerah ini kita harapkan dari televisi berjaringan di Sumatera Barat. Nah, tentu himpohan kami kepada seluruh televisi berjaringan ini dapat memaksimalkan dari undang-undang yang 10 persen itu. Bagaimana yang 10 persen itu dapat membawa hal-hal positif Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan.